Bismillahirrahmanirrahim Saya harapkan mahasiswa menyiapkan alat tulis, nanti kalau misalnya ada yang perlu ditulis, nanti silahkan ditulis. Kalau misalnya nanti ada soal, nanti silahkan Anda jawab. Jadi di pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang Keperawatan Komunitas II dengan judul Aswan Keperawatan Agregat Dalam Komunitas Kesehatan Pria. Di dalam menyusun sebuah aswan keperawatan, kita perlu menerapkan proses aswan keperawatan komunitasnya. Prosesnya itu terdiri dari lima tahap. Yang pertama adalah pengkajian, kemudian yang kedua penegakan diagnosa keperawatan komunitas, yang ketiga perencanaan intervensi, yang keempat pelaksanaan atau implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. Itu merupakan langkah-langkah pada proses aswan keperawatan komunitas yang bisa kita pakai untuk menyusun aswan keperawatan agregat komunitas pria. Karena kita akan memberikan aswan keperawatan pada agregat pria, maka kita perlu tahu definisi dari agregat yang kita akan berikan aswan, yaitu agregat pria. Di dalam kamut disebutkan bahwa definisi dari pria itu adalah laki-laki dewasa. Dewasa di sini artinya adalah akil balik atau bukan kanak-kanak atau remaja lagi. Ini menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga di dalam kita memberikan aswan keperawatan, sasarannya adalah para laki-laki yang sudah dewasa. Kemudian untuk menyusun aswan keperawatan, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengkajian pada agregat pria. Di dalam pengkajian ini ada sembilan aspek yang perlu dikaji. Yang pertama adalah data inti atau komunikor meliputi sejarah komunitas, data demografi, statistik vital atau angka kelahiran dan kematian, serta sistem nilai, terutama pada agregat komunitas pria yang akan kita berikan aswan keperawatan. Untuk data inti ini bisa kita dapatkan secara langsung, yaitu merupakan data primer atau data sekunder, yaitu kita melihat catatan-catatan terkait dengan komunitas agregat pria yang akan kita kaji. Catatan-catatan itu bisa kita dapatkan dari pihak pemerintah setempat atau dari pihak pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada agregat pria tersebut. Yang kedua, aspeknya adalah lingkungan fisik. Di dalam aspek lingkungan fisik ini, kita kaji keadaan kesehatan individu pria tersebut yang kita berikan asgap, kemudian juga lingkungan fisik tempat agregat pria itu berada. Sehingga dari lingkungan ini kita observasi, bisa kita melakukan pengkajian fisik, pemeriksaan fisik, head to toe dari kepala sampai kaki, kemudian kita bisa mengobservasi lingkungan. Kita melakukan windset survey, kita mengamati lingkungan sekitar, apakah ada problem bidang kesehatan di komunitas itu. Kemudian yang ketiga, aspek pelayanan kesehatan, faskes dan sosial, yang berpengaruh terhadap kesehatan pria. Jadi, aspek faskes ini perlu kita kaji, apakah di agregat komunitas pria itu ada faskesnya. Kalau misalnya di sekitar agregat pria itu ada faskesnya, berarti dia, faskes itu akan mendukung kesehatan para agregat komunitas pria. Karena agregat komunitas pria itu, kalau misalnya ada gangguan kesehatan, bisa cepat-cepat beriksa ke faskes terdekat. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada, kita nanti mengarahkan supaya memanfaatkan fasilitas kesehatan yang di luar wilayah ke agregat pria tersebut. Kita cari tahu dulu lokasinya, baru nanti kita sampaikan ke agregat pria yang kita kaji itu. Yang keempat, aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap kesehatan pria. Aspek ini perlu kita kaji meliputi penghasilan pendapatan keluarga agregat pria tersebut. Apakah penghasilan ini memenuhi kebutuhan pokok untuk agregat pria atau tidak? Kalau misalnya memenuhi, berarti kebutuhannya sudah baik. Tapi kalau penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan pokok, maka ini bisa menimbulkan masalah, terutama terkait dengan nutrisi dan masalah yang lain. Kalau misalnya ada aspek ekonomi yang belum tersekupi pada agregat pria itu, maka kita perlu memberikan intervensi terkait dengan bantuan sosial kepada agregat pria tersebut. Bisa kita memakai dana dari kita sendiri atau bisa kita melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, yang peduli terhadap sosial, sosial di wilayah tersebut. Itu aspek yang keempat. Berikutnya aspek yang kelima adalah aspek keamanan dan transportasi yang mendukung terhadap pengelolaan kesehatan pria. Jadi aspek keamanan ini ya dikaji, apakah di lingkungan sekitar itu kondusif ya, kondusif tidak untuk segi keamanannya. Ataukah kalau misalnya tidak kondusif berarti ini perlu diberikan intervensi terkait dengan keamanan. Misalnya kita memberikan usul kepada pemerintah terkait yang ada di wilayah itu untuk meningkatkan keamanan. Misalnya di setiap gang-gang masuk di wilayah itu dijaga, dikasih portal, dan sebagainya. Kalau aspek terkait transportasi, hal-hal yang bisa mempermudah agregat komunitas pria itu berpindah. Apakah agregat komunitas itu memakai kendaraan bermotor, sepeda, atau jalan kaki, ya ini kita kaji. Kemudian yang keenam, aspek politik dan government yang berpengaruh terhadap kesehatan pria. Aspek ini terkait dengan kebijakan, terutama pemerintah sekitar yang mendukung kesehatan pria. Adakah kebijakan yang mendukung? Kalau ada berarti ini pemerintah setempat ini peduli terhadap kesehatan agregat pria yang ada di situ. Kemudian yang ketujuh, komunikasi yang diterima masyarakat terkait kesehatan pria. Komunikasi yang diterima masyarakat ini ya bisa keberadaan ya. Keberadaan masyarakat sekitar itu apakah sesama komunitas pria saling membantu atau ya ada yang tidak peduli. Kalau misalnya komunikasi terjadi dengan baik, maka di anggota masyarakat komunitas itu akan saling peduli terhadap kesehatan pria terutama. Kemudian juga apakah para komunitas agregat pria itu sudah banyak mendapat penjelasan kesehatan dari pihak-pihak terkaitnya. Jadi kita kaji apakah komunitas pria itu sudah pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan, pelatihan kesehatan, dan sebagainya. Kalau misalnya belum pernah atau jarang mendapatkan penyuluhan kesehatan, kita bisa memberikan penyuluhan kesehatan terkait masalah kesehatan yang ada di komunitas itu. Aspek yang ke-8 adalah aspek pendidikan. Aspek ini meliputi status pendidikan, fasilitas pendidikan di komunitas. Apakah ada fasilitas pendidikan yang siap digunakan oleh agregat pria di sekitar tempat itu. Kalau misalnya ada, berarti ini bisa mendukung pendidikan atau pengetahuan agregat pria yang ada di wilayah itu. Kemudian yang ke-9 adalah rekreasi yang dilakukan di masyarakat. Nah, ini perlu kita tanyakan, kita ambil sampel, kita wawancara sebagian agregat pria. Apakah sering melakukan rekreasi atau tidak? kalau misalnya tidak sering melakukan rekreasi, ya ini mungkin kita berikan intervensi berupa pelatihan atau kita berikan terapi kelompok supaya sesama agregat pria itu bisa refresh kembali pikirannya. Tidak mesti kita harus rekreasi ke tempat-tempat wisata, ke tempat yang jauh. Kita bisa membuat permainan, membuat terapi aktivitas kelompok yang berfungsi untuk yang merefreskan pikiran. Itu adalah 9 aspek yang perlu dikaji pada agregat pria. Berikutnya, setelah pengkajian dilakukan, maka kita perlu menegakkan diagnosi keperawatan pada agregat pria. Sebelum diagnosi ditegakkan, kita perlu menganalisa data. Analisa data ini bisa kita cari mana komponen data, kemudian komponen problem, dan komponen penyebab atau etiologi. Kita buat sebuah tabel. Sehingga dengan adanya tabel analisa data itu akan memudahkan kita untuk menegakkan diagnosi keperawatan pada agregat pria. Ini misalnya kita ambil contoh diagnosi yang muncul, kita langsung ke diagnosi yang muncul terkait dengan penyakit yang banyak terjadi pada komunitas pria dewasa, yaitu reaksi kocedera, terutama peningkatan terjadinya ulsterasi kaki pada pria yang menderita DM di Desa X berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang perawatan luka DM. Nah, ini adalah contoh diagnosi keperawatan agregat pria yang bisa kita tegakkan. Kalau misalnya kita melihat pada diagnosi atau diagnosi keperawatan ini, diagnosi ini meliputi komponen yaitu ini ada resiko cedera, resiko cedera, resiko cedera, ulsterasi kaki pada pria penerita DM di Desa X ini adalah komponen problem. Komponen problem. Kemudian berhubungan dengan kata penghubung berikutnya ini adalah kurang pengetahuan tentang perawatan luka DM. Ini komponen etiologi. Jadi, pada diagnosi keperawatan agregat pria ini, ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen problem dan komponen etiologi. Dan ini merupakan diagnosi yang singkat, yang sederhana. Kalau misalnya diagnosi lebih lengkap lagi, kita akan bisa menambahkan sign atau simptom pada diagnosi yang akan kita tambahkan tadi, sehingga komponennya menjadi komponen problem etiologi dan etiologi dan Itu bisa saja. Tapi kalau komponen dua komponen ini sudah cukup ya, problem sama etiologi. Biasa. berikutnya setelah kita menegakkan diagnosi keperawatan, maka kita buat rencana intervensi keperawatan pada agregat pria. Jadi, di dalam rencana intervensi ini, kita buat tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Untuk penulisan rencana intervensi ini, bisa kita buat dengan tabel ya. Nah, ini tabelnya sementara tidak saya tampilkan ya. Ini saya hanya langsung ke materinya. Jadi, bisa juga dengan tabel ya. Di dalam tabel rencana intervensi itu, di situ ada tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang bisa kita buat yang pertama, terbentuknya paguhiban DM dewasa di desa ik. Nah, ini tujuan jangka panjang yang akan kita capai di komunitas agregat pria itu sesuai dengan diagnosi keperawatan yang kita tegakkan. Yang kedua, terbentuknya perilaku yang sehat pada penderita DM dewasa, yaitu perawatan kesehatan kaki. Nah, ini tujuan yang kedua dari tujuan jangka panjang. Kemudian tujuan jangka pendek, kita masih memakai diagnosi keperawatan yang tadi itu, yang kita tegakkan tadi. Tujuan jangka pendeknya adalah penderita mengalami peningkatan pengetahuan dalam melakukan perawatan kaki. Ini misalnya kita nanti akan memberikan intervensi berupa penyuluan atau pemberian informasi. Ini secara jangka pendek kita harapkan penderita gerikat pria itu mengalami peningkatan pengetahuan tentang perawatan kaki apabila kita sudah memberikan penyuluan kesehatan. Nah, itu ada tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian, setelah kita tegakkan tujuan, kita buat rencana tindakan apa yang akan kita lakukan. yang pertama rencana yang bisa kita buat yaitu pendekatan informal pada pengurus organisasi kesehatan di desa EG. Jadi, karena tadi kita secara jangka panjang kita akan membuat paku hibuan, maka dengan tujuannya tadi itu kita perlu kerjasama, kita perlu mendekati pengurus organisasi kesehatan yang ada di desa EG. Kita lobby pada pengurus organisasi kesehatan di desa EG. Itu untuk mengizinkan kita misalnya atau membantu kita membuat paku hibuan DM. Kemudian, yang kedua, kita perlu mendiskusikan rencana perbutuhan paku hibuan penderitaan DM dengan aparat pemerintah terkait sesuai dengan data yang diperoleh. Kalau sudah kita lobby-lobby pendekatan informal, maka kita bisa menuju ke rapat atau diskusi terkait dengan pembentukan paku hibuan dengan aparat pemerintah terkait. Ini lebih formal. Kemudian yang ketiga, kita melakukan kemitraan dengan lintas program terkait dengan keteritaan DM dewasa. Kita kerjasama dengan pihak puskesmas atau pihak lembaga suradaya masyarakat yang peduli terhadap agregat komunitas pria yang ada gangguan kesehatan ulcerasi DM. Kita melakukan kemitraan. Kemudian yang keempat, rencananya kita merekrut penderita DM untuk menjadi pengurus pak guhiban. Nanti kalau misalnya tujuan pembentukan pak guhiban sudah tercapai, kita perlu merekrut yang pengelola pak guhiban atau pengurus pak guhiban yang berasal dari penderita DM-nya sehingga nanti akan merasa saling memiliki pak guhiban itu dan akan setelahnya mengembangkan kegiatan yang ada di pak guhiban yang terbentuk tadi. Yang kelima, untuk meningkatkan pengetahuan, kita bisa melakukan penyuluan penyuluan kesehatan, pemberian informasi tentang perawatan luka pada kaki untuk seluruh penderita DM-dewasa yang ada di desa X sesuai hasil pengajian. Karena tadi tujuan jangka pendek supaya meningkat pengetahuannya, maka kita berikan penyuluan, tindakannya penyuluan. Dan kalau misalnya memberikan penyuluan ini, kita perlu menyiapkan hal-hal berupa misalnya materi penyuluan, kemudian kontrak waktu kepada sasaran yang akan kita berikan penyuluan, kemudian dokumentasi penyuluan, kemudian media yang bisa kita pakai untuk penyuluan dan tempat. Sehingga di dalam melakukan penyuluan ini kita perlu persiapan macam-macam. Setelah rencana intervensi perawatan kita buat, kita melakukan atau mengimplementasikan rencana yang sudah kita buat tadi. Tadi kita membuat lima rencana tindakan, maka rencana itu kita usahakan, kita buat. Kita lakukan dengan memperhatikan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang yang sudah kita tetapkan. Kemudian, karena praktik komunitas ini kita secara berkelompok, maka di dalam kelompok kita kita perlu membagi tugas masing-masing kepada anggota-anggota kelompok kita. Sehingga semua anggota berperan di dalam melakukan implementasi keperawatan ini. Kemudian gunakan waktu dan tempat yang telah direncanakan. Jadi, kalau tadi kita kontrak waktu, kontrak tempat, ketika akan melakukan penyuluan, ya nanti setelah kontrak itu disepakati, maka kita berusaha untuk melakukan kontrak itu. Sehingga kita menggunakan waktu dan tempat yang telah direncanakan. Secara garis besar, implementasi keperawatan pada agregat pria bisa berupa. Jadi, secara garis besar, secara umum, implementasi atau tindakan keperawatan pada agregat pria bisa berupa satu penyuluan kesehatan terkait masalah kesehatan yang ada pada komunitas tersebut. Ini penyuluan kesehatan yang pertama. Yang kedua, pemberdayaan komunitas agregat pria, seperti kerja bakti untuk membuat lingkungan komunitas yang sehat, pelatihan keterampilan pada anggota komunitas, dan lain-lain. Itu pemberdayaan komunitas. Yang ketiga, implementasi keperawatannya bisa berupa bantuan sosial bagi anggota agregat komunitas pria yang membutuhkan. Bisa berupa bantuan bahan makanan lokok, nutrisi yang sehat, alat bantu kesehatan, dana modal usaha, alat usaha, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lain-lain. Ini adalah tiga garis besar implementasi pada agregat pria. Ini adalah contoh penyuluan kesehatan yang dilakukan pada agregat pria. Di dalam penyuluan ini, kita menyiapkan media-media yang bisa dipakai, seperti LCD, pointer, laptop, dan tempat tempat perlu kita siapkan. Nah, ini adalah contoh leaflet yang bisa kita pakai untuk penyuluan. Kita berikan kepada agregat pria yang kita suluh, kita buat leaflet dan kita belikan leaflet ini. Ini terkait dengan leaflet DM, contohnya ini. Nah, ini adalah contoh pemberdayaan agregat komunitas pria, yaitu kerja bakti. Jadi, para agregat pria tadi itu untuk kesehatan lingkungan, kita bisa menggerakkan untuk bersama-sama melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini juga termasuk pemberdayaan agregat komunitas pria, yaitu penanaman pohon yang misalnya di lingkungan itu gersang. Kemudian, kita perlu memberikan intervensi berupa pemberdayaan agregat komunitas dengan melakukan penanaman pohon. Nah, ini adalah intervensi yang berikutnya, pemberian bantuan sosial pada agregat komunitas pria, berupa pemberian bantuan modal usaha, modal usaha untuk meningkatkan usaha dan nanti ujung-ujungnya nanti bisa meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan keluarga. Nah, ini pemberian bantuan sosial lagi pada agregat komunitas pria, yaitu bantuan modal usaha pada generasi muda, ya, untuk memanfaatkan keterampilannya untuk berusaha. Ini juga merupakan bantuan sosial pada agregat komunitas pria berupa bantuan alat usaha, ya, alat usaha terkait dengan pertanian, pertukangan, dan sebagainya untuk memudahkan agregat pria itu menunjang tugasnya masing-masing. Kemudian di dalam implementasi kita perlu membuat dokumentasi, ya, dokumentasi tindakan dengan baik secara tertulis foto atau audiovisual, atau video, ya. Kemudian di dalam dokumentasi itu kita membuat tabel catatan perkembangan. Jadi, untuk implementasi pada agregat pria ini kita perlu membuat tabel catatan perkembangan yang di situ merupakan dokumentasi tertulis yang berisi kolom nomor diagnosa, kemudian implementasi yang dilakukan, kemudian waktu, jam, kemudian evaluasi, evaluasi itu ada subjektif, objektif, analisa, dan planning atau SAP yang mana evaluasi ini merupakan tahap terakhir di proses keperawatan agregat pria. Nah, ini evaluasi ya. Jadi, buat evaluasi tindakan perawatan komunitas dilakukan dengan mencantumkan isian S, data subjektif, O, data objektif, A, analisa masalah, P, planning atau mencari tindakan lanjutan. Yang mana dokumentasi evaluasi ini bisa kita tulis di catatan perkembangan dalam kolom catatan perkembangan di dalam implementasi yang sebelumnya. Nah, catatan evaluasi ini bisa dituliskan di catatan perkembangan juga evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan antara hasil setelah tindakan dengan tujuan tindakan. Apakah tujuan tercapai atau tidak setelah dilakukan tindakan. Nah, ini kita melakukan evaluasi dengan membandingkan antara hasil yang tindakan yang sudah ada dengan tujuan tadi yang kita tetapkan. Itu apakah tujuan yang tadi itu tercapai atau tidak. Kalau misalnya tidak tercapai berarti kita melakukan planning. planning tindakan lanjutkan. Kalau tercapai berarti bagus. Itu evaluasi. Ya, itu beberapa materi terkait dengan proses asuan keperawatan pada agregat pria yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan nanti silahkan jabri saya dengan WA. dan sekarang saya akan memberikan soal evaluasi. Nah, silakan soal evaluasi ditulis ya. Jawablah soal evaluasi ini pada kertas, tulis nama, name, tanggal, mata kuliah, dosen pengampu, lalu upload hasilnya ke Portale Campus dalam waktu jadwal kuliah. Soal satu, apa saja 9 hal yang perlu dikaji pada komunitas agregat pria? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ada 9 hal yang perlu dikaji. Nah, ini sekarang menjadi soal. Nanti tinggal menulis saja. Yang kedua, tuliskan satu contoh diagnosa keperawatan pada agregat komunitas pria. Jadi, tadi saya sudah menyebutkan satu diagnosa keperawatan pada agregat pria. Ini saya abut soal dan nanti silakan Anda jawab soal ini berdasarkan yang sudah saya sampaikan tadi. Yang ketiga, apa sesekat tiga garis besar implementasi keperawatan pada komunitas agregat pria? Tadi juga saya sudah menyampaikan ada tiga garis besar implementasi perawatan pada agregat komunitas pria. Ini silakan dijawab di sini. Yang keempat, tuliskan isian yang bisa dicantumkan dalam evaluasi terdapat pada agregat pria. Kalau di dalam evaluasi tadi kan ada hal-hal yang perlu dituliskan, isiannya, apa saja? ini nanti silakan jawab pertanyaan saya ini yang keempat. Nah, itu ada empat soal ya, silakan Anda jawab, kemudian di-upload di kampus sesuai dengan waktunya. Berikutnya, untuk pertemuan ke-7, minggu depan, pertemuan ke-7, ada tugas kelompok untuk pertemuan ke-7. Jadi, untuk pertemuan ke-7 yang akan datang, ada tugas kelompok yang perlu dibuat, yaitu, satu, buatlah analisis jurnal keperawatan tentang kesehatan tansia. Jadi, Anda membuat analisis jurnal keperawatan tentang kesehatan tansia. Analisis memakai pikot, jadi, analisisnya bisa memakai pikot yang tadi dari problem dan populasi, kemudian intervention, intervensinya, comparison atau perbandingan, outcome, hasil jurnal itu apa, dan time, waktunya, waktu pelaksanaan penelitian yang ada di jurnal itu kapan. Itu yang pertama, buat analisis jurnal. Yang kedua, buatlah rencana asuhan keperawatan komunitas pada agregat lanjut usia. Berdasarkan teori yang didapat dari hasil analisis jurnal tersebut. Yang kedua, membuat rencana asuhan keperawatan. Jadi, membuat proses keperawatan bisa sampai rencana saja. Jadi, ada pengkajian, penegakan di asuk di asuk di asuk di asuk di asuk di asuk Sampai itu juga tidak apa-apa, karena rencana askep. Kemudian, sebelum rencananya, Anda membuat teori tentang lansia sebagai pembuka teorinya. teori tentang lansia Anda bisa pakai dari analisa jurnal yang sudah Anda dapatkan. Itu yang kedua. Kemudian, ketentuan tugas. Satu, diketik huruf Times New Roman 12, pasi 1,5. Dua, ditulis nama-nama anggota kelompok, judul tugas, logo, stikers wilayah usada, prodi, dan tahun. Tiga, minimal 10 halaman, termasuk lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Empat, dijelit mika warna hijau, kumpul hard copy tugas ke prodi keperawatan S1 maksimal satu minggu setelah tugas diberikan. Lima, presentasikan tugas tersebut melalui online, buat video presentasi, upload ke YouTube, lalu antar kelompok, silahkan saling mengisi komentar dari video YouTube-nya. Jadi, disini ada setelah dibuat video presentasinya, ada link YouTube-nya, share ke grup kelas, nanti silahkan kelompok lain bisa berkomentar di grup itu. Juga nanti silahkan share ke saya ya, link YouTube presentasinya, nanti silahkan share ke saya, sehingga nanti saya akan bisa memberikan komentar di video presentasi itu. yang keenam, link video ditulis dalam file tugasnya, lalu seluruh file tugas di-upload ke e-campus sesuai waktunya. Jadi, kalau sudah di-upload ke YouTube, ada link-nya, link-nya itu ditulis di laporan di tugas yang sudah terbuat. Kemudian, file yang tugas terbuat tadi itu, analisa jurnal dan rencana askep tadi itu, di-upload ke e-campus sesuai waktunya. Itu adalah tugas kelompok untuk pertemuan yang ketujuh. Untuk penggembagian nama-nama anggota kelompok, ada tiga. Kelompok satu yang terdiri dari 1. Ari Setia Rini, 2. Asih Sumarsi, 3. Cecilia Christianti, 4. Elia Dwi Astutik. Itu kelompok satu. Nanti silahkan berdiskusi kelompok satu untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian, kelompok dua terdiri dari 1. Isti Warsini, 2. Maulia Fitri, 3. Murnia Sari, 4. Sri Sangadatul, 5. Suci Vita. Nah, ini kelompok dua. Nanti silahkan saling berdiskusi untuk mengerjakan tugas. Kemudian, kelompok tiga terdiri dari 1. Sulistina, 2. Nurlisa Meirina, 3. Fatarudin, 4. Wahyudi, dan 5. Teribu Jirahayu. Nah, itu ada lima anggota kelompok tiga. Nanti silahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas. Nah, jadi itu untuk tugas pertemuan ketujuh yang akan datang. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. silahkan Anda mengerjakan tugasnya dan upload tugas sesuai dengan waktunya. Saya harapkan materi ini bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. apabila ada pertanyaan silahkan jabri saya lewat WA ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas